Terkait soal penanganan COVID-19, mulai dari pemerintah pusat, Pemprov Jatim, Jateng, Jabar, dan DKI, semua himboannya ke masyarakat relatif sama. Kerja di rumah, hindari kerumunan masa. Nah, tapi di DKI justru membuat kebijakan tambahan dengan membatasi jam operasional MRT, LRT, dan Transjakarta yang membuat orang-orang jadi membeludak karena tidak diatur dengan detail dampak dari kebijakan yang dibuat. Akhirnya mereka yang mau kerja jadi membeludak karena menunggu antrian MRT, LRT, dan Transjakarta yang dibatasi jam kerjanya. Bukan hanya dibatasi jam kerjanya, tapi rute juga dibatasi, yang awalnya ratusan cuma jadi belasan rute. Dan perlu diketahui, sejauh ini hampir semua daerah relatif aman, dan hanya di DKI Jakarta yang kacau dan semrawut. Dan anehnya, mereka para pendukung Anies Baswedan, ini seperti sedang mulai diarahkan untuk membangun narasi agar publik menyalahkan Jokowi. Tak hanya para bajer-bajer gubernur yang bermain, tapi beberapa media klikbait sekelas CNN Indonesia juga sudah ambil posisi untuk memanfaatkan situasi. Parah banget kalau media sudah bermain seperti ini. Seperti yang sudah saya duga sejak awal, semua kekacauan di DKI Jakarta yang terjadi hari ini, kata kuncinya tetap, semua salah Jokowi. Sementara Anies Baswedan tetap akan diagung-agungkan. Maklum saja, Anies Baswedan pintar cuci tangan. Coba lihat saja akun Instagramnya yang mulai berlindung di balik nama Jokowi. Sebelum kekacauan, Abbas suka bandel dan terkesan selalu menentang kebijakan pusat. Tapi saat ada masalah dan dia nggak bisa handle, eh pemerintah pusat yang dijadikan kambing hitam. Jadi tidak salah jika ada yang mengatakan, Jakarta telah mengambil keputusan yang kata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!